Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa membuat formula field pada sebuah pivot table. Nah, sebagai contoh, disini kita sudah memiliki misalnya data penjualan tahun ini di kolom B, dan data penjualan tahun lalu di kolom C. Nah, kita ingin memiliki satu field baru, kita ingin menghitung growth dari penjualan tahun ini terhadap tahun lalu. Nah, biasanya kita taruh saja di sini, di kolom D. Nah, ini perhatikan ya, kalau kita taruh di kolom D, display-nya hilang ya. Karena apa? Karena dia terpisah dari table. Nah, biasanya kita taruh ini, ya, rumusnya adalah penjualan tahun ini dibagi penjualan tahun lalu dikurang satu. Nah, nilainya 21%. Nah, terus kita pengen copy ke bawah ya. Nah, kok angkanya sama semua? Karena ketika di copy, dia akan men-define penjualannya. Jadi, kita harusnya bikinnya rumusnya gini. B4 dibagi C4 dalam kurung dikurang satu. Nah, ini baru bisa. Oke. Terus, oh, kita mau nambahin field laba kotor nih. Ya, kita mau keluarin laba kotor di table kita. Kita drag doang laba kotor. Apa yang terjadi? Tidak mau. Karena apa? Karena di kolom D itu sudah ada datanya. Sudah berisi data. Nah, jadi, bagaimana caranya supaya lebih baik? Caranya adalah, kita tambahkan formula growth pada pivot table kita. Caranya bagaimana? Oke, pergi ke pivot table analyze. Nah, di sini ada field item. Nah, calculated field. Nah, field teamnya apa nih? Persentet, tumbuh misalnya ya. Sorry. Tumbuh. Rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah pen... Kita bisa di sini aja. Penjualan dibagi penjualan tahun lalu kurang satu. Ya. add. Oke. Nah. Nah, di sini kita sudah ada tumbuh. Nah, di sini kita tinggal rapikan aja. Namanya mungkin diganti. Itu ya. Format number-nya Persentet. Oke. Oh, namingnya sudah ada. Saya kasih tambahan tanda sama aja. Nah. Di sini ada Persentet tumbuh. Misalnya, kita ingin tambahin lagi deh. Persentet. Ya. Saya ingin nambahin Persentet laba kotor. laba kotor. Kotor. Ya. Rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan. Nah. Manfaat dari kita tambahkan field ini adalah ketika kita ganti ya. Kita ganti atau kita buang data penjualan yang tersebut. Nah. Dia tetap menghasilkan number. Karena rumus dihitung di dalam tablenya. Nah. Bagaimana kalau misalnya kita mau edit. Kita pergi ke field. Calculated field. Nah. Di sini kita tinggal pilih aja field yang kita ingin edit yang mana. Oke. semoga bermanfaat selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa pada video tutorial kami berikutnya. Salam. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.